Mas, tolong mas Allah, ya Allah Mas, ini sakit buat mas Allah, astaghfirullahaladzim Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman family Laslos Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Isma Dan malam ini saya penyusuran bareng sama mas Wato Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah, sehat juga mas Dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini Semoga kalian juga sehat selalu dan dilancarkan seseginya Amin, ya Rabbul Alamin Ya teman-teman, kali ini saya sama mas Wato Alhamdulillah sekali sudah berada di lokasi ya mas Dan teman-teman ini saya dapat informasi ini itu Ada yang bicara sama saya Katanya belum lama ini mas Belum lama, ini terjadi distorsi ini mas Jadi ada beberapa orang yang jalan melewati ini Dan ada dua wanita mas Dua wanita? Iya, dua wanita Ini dua wanita ini Satu wanita itu tiba-tiba merasakan Sakit-sakit banget mas di perutnya Kenapa Mbak Ima itu Mbak Ima? Katanya sih dia itu sedang menstruasi mas Katanya Tapi ini sakitnya berbeda mas Gak kayak menstruasi yang biasa Ini lebih, lebih sakit mas Oh gitu ya Mbak? Iya Dan ketika dibawa pulang diperiksakan itu Gak ada gejala apapun mas Gak ada yang janggal gitu Mbak? Iya Terus itu bisa seperti itu Mbak? Gak tau mas Gak ada yang janggal waktu diperiksa ke dokter mas Aneh kan mas? Dan ini bukan hanya sekali loh mas Di rumah-rumah Ini kan gak terlalu jauh dari rumah warga ya mas Iya Mbak Di rumah warga itu Mereka semua juga merasakan kejanggalan yang sama mas Kok aneh? Iya, maka dari itu kita kesini mas Kita cari tau sebenarnya ada apa Gimana mas Wattes ya, bantuin gak mas? Iya Mbak Bismillahirrahmanirrahim ya Teman-teman menurut doanya Semoga saya sama mas Wattes Dalam melakukan pengisiran malam hari ini Berjalan dalam lancar Dan kita gak kenapa-kenapa ya mas Amin, ya rupah alamin Amin, ya rupah alamin Ayo teman-teman mas Wattes Kita langsung jalan aja ke depan mas Iya Mbak Ayo Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Jangan merasakan hal yang janggal Mbak Ini masih kayak biasa aja sih mas Cuma kita gak tau kalau kita lebih jalan ke depan mas Iya kan mas Tapi Kita harus tetep pas pada ya mas Soalnya Soalnya kita gak tau Apalagi ini Tempatnya juga Lumayan loh mas Ayo mas Lanjut lagi mas Saya aja dalam perjalanan kesini Itu masih mingkir terus loh mas Kok bisa kayak gitu loh Aneh banget loh mas Tapi yang saya denger-denger Kalau mas luas itu Emang saat Tunggu banget Terus nyambut Iya mas Memang sakit Tapi katanya itu sakitnya Gak kayak sakit biasa mas Itu lebih parah banget mas Katanya sakit banget Gak bisa di Utarakan seperti apa Gak bisa dibicarakan itu Seperti apa sakitnya Gak bisa mas Karena memang itu Sangat sakit sekali mas Mungkin kalau Dia sendiri kesini Gak tau apa yang terjadi Dalam wanita itu mas Dan Wanita yang satu lagi itu Yang sedang hide Itu gak kenapa-kenapa mas Teman-teman yang lain juga gak apa-apa Yang cowok-cowok Aneh kan mas Emang cowok bisa hide mbak Kan gak mbak Iya maksudnya Yang lain itu gak Gak ada Gangguan atau Hal apapun yang lain mas Kok gitu ya mbak Iya Gak mengalami kesakitan yang parah Seperti itu mbak Iya Hanya wanita itu aja Kok aneh ya mbak Iya Iya kan mas Saya juga masih Ini Lokal ini aku menyeramkan Bangannya mbak Iya mas Apalagi kita lebih masuk Ini kelihatannya Lebih serem ya mas Ini juga di depan tuh mas Itu tinggi banget Pokoknya mas Astaghfirullahaladzim Mas lihat gak mas Tadi kayak ada Ada apa di atas Enggak mas Dari atas kayak ada sesuatu yang Turun kayak gini loh mas Tapi Kayak cahayanya itu kayak berwarna hijau gitu loh mas Ya bener mbak Iya mas Tapi ini dari Dari arah sana tadi Dari atas mas Itu Itu pertanda apa mbak Saya gak tau mas Atau benda pusaka satu mbak Mungkin mas Tapi warnanya itu hijau mas Yang saya liat mas Mas itu liat gak tadi Enggak mas Saya gak liat mbak Aduh Yaudah kita ke sana aja mas Ini ke arah sini mas Di sebelah sanaan deh Di sebelah sana mbak Iya Assalamualaikum 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 Astaghfirullahaladzim Mas Woto Itu di depan mas Astaghfirullahaladzim Ya Allah Mas Ini Ini apa mas Jangan-jangan itu orang yang mengguni rumah ini mbak Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Mas Mas Alhamdulillah Mas Ya mas Ini bukan Poni Di rumah ini mas Tapi dia kayaknya itu Seperti seorang Raja mas Bismillahirrahmanirrahim Loh Mas kok dia kaya kaya mencium mencium aroma sesuatu tuh mas Assalamualaikum sebenarnya kamu siapa disini bapakiannya seperti jaman dulu mbak ya mas dia itu seorang raja Mas Raja mbak iya Mas lihat aja lihat aja dari itunya Mas banyak sekali kan Mas jadi memang seperti inilah penampilannya Mas ya Allah ya temen-temen saya baru pertama kali lihat raja seperti ini tapi yang saya anekan dia itu mencium mencium aroma apa gitu Iya Mas ngarahnya ke saya terus lagi Mas ya Mas Ya Allah 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 Hai masuk ke hati-hati Mas sebenarnya kamu mencium apa disini Hai aroma darah haid Hai Astropezium Aduh mas hai 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 tapi tapi tempat kamu bukan disini dimana sebenarnya tempatmu Hai jadi kamu datang sini karena mencium aroma darah haid itu Aduh Mas ha ha jadi takut Mas sebenarnya sebenarnya aku sedang menstruasi Mas ya bener Mbak Iya ini hari Aduh ya Allah Hai kenapa Mbak Isma nggak bilang dari tadi mbak ya Allah ini hari pertama aku Mas bahasa olehперatementAh Hai kitap tabir是 ultimate Hai khawatir macam akhir dan kekuatan saya belum berefek apapun ke dia mas bismillahirrahmanirrahim bantuin doa mas bismillahirrahmanirrahim Allah 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 mas astagfirullah ya Allah jangan-jangan ini yang kamu lakukan juga pada wanita itu itu sebenarnya iya mas ini saya sambil menahan perut saya mas saya masih bisa menahan mas dan sebenarnya kamu minum setiap darah ini lalu alohabar mas tidak tahu mas tapi biasanya emang darah menstruasi itu sering banget dimakan atau dimunium sama jin-jin gitu loh mas dan aw bagaimana 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 dia itu biasanya datang ke rumah warga juga mas tapi pada wanita yang haid tapi gak dibersihkan itunya loh mas masih kotor banget langsung dibuang aja itu dia bisa langsung ke situ mas astagfirullahaladzim ya Allah perusahaan mas bismillahirrahmanirrahim mas bantuin saya doa mas insya Allah saya masih bisa menahan ini mas Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah huqbar Allah ya Allah ya Allah ya Allah mas bantuin sakit banget mas astagfirullahaladzim aduh astagfirullahaladzim mas tolong mas Allah ya Allah masih bisa kitbun mas Allah astagfirullahaladzim mas aduh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullahaladzim aduh krishna gua gini astagfirullahaladzim mas dia langsung mundur mas astagfirullahaladzim Allah Allah ya mas ini krishna gua gini mas Bismillahirrahmanirrahim aduh alhamdulillah alhamdulillah Allah kok bisa datang kemari mbak saya ambil dulu mas aduh ya Allah perutu sakit banget mas Allah 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 mas dia gak berani mendekat lagi disini mas ah ah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ah 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 astagfirullahaladzim ah 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 tapi dia tadi coba maju dia itu mundur lagi mas bisa jadi dia sangat takut dengan Chris ini mas Bismillahirrahmanirrahim tuh mas ini kekuatan dia itu kayak kayak habis gitu loh mas dia kayak kesakitan mas Astagfirullahaladzim mas bantuin doa mas Bismillahirrahmanirrahim loh mas Mas Foto kemana mas aduh 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 iya mas mas tapi ini dia kemana mas di sini mas aduh enggak ada mas di sini mas agak jalan-jalan dia langsung pergi dari sini mas Mungkin ketakutan sama Chris itu mbak Iya mas, padahal belum Belum sempat Saya netralisir dia loh mas Belum saya sempat musnahin dia Aduh Bagaimana sih kesakitan mbak Masih sedikit sakit mas Untung ngajak Chris nunggu gini ini Langsung datang kesini mas Karena Chrisnya tahu bahwa Keadaan saya sedang Sangat saat ini mas Terancam Jadi Chris ini langsung datang kesini mas Ini emang bener Ternyata sakitnya itu bukan seperti Haid biasa mas Ini lebih sakit dari itu mas Aduh Ini aja masih kerasa banget mas Tapi mbak Isma sempat Tanya gak mbak itu datangnya dari arah mana mbak Masihnya kerikiran jalan apa itu mbak Dia gak itu mas Gak Gak apa namanya Gak menjelaskan mas cuma yang Dia bilang itu raja jin Dan Jin-jin yang lain Seperti penyikutnya itu Selalu Minum atau makan Darah Haid itu mas Oh Raja jin mbak Iya Dan dia itu bisa datang dimana aja Asalkan dia mencium Aroma haid Dan tempatnya itu Gak Gak selalu berada di rumah Atau dimana Dia itu bisa datang kapan aja mas Astagfirullahaladzim ya Allah Apalagi kalau Yang sedang haid itu gak menjaga kebersihannya mas Itu mudah sekali Jin pengikutnya itu datang mas Astagfirullahaladzim Loh Mas Kenapa mbak Oh Dengar gak mas tadi suaranya mas Loh Dengar gak mas tadi ngomong apa mas Saya kayak ada yang bisikin loh mas Tapi gak jelas mas Jangan-jangan Dia masih mengicar saya disini mas 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 Kita pergi disini mas Aduh Sakit mas Astagfirullahaladzim ya Allah Sakit banget mas Perutku sakit banget mas Aduh Sakit banget mas perutku mas Aduh Ayo mas Buruan mas 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 itu ketawa mas Disana mas Aduh Ber Aduh Aduh